Salah satu vaksin COVID-19 yang kini tengah diupayakan pemerintah untuk masyarakat Indonesia adalah vaksin Sinovac asal negeri Tiongkok. Namun vaksin yang ditargetkan sampai paling cepat bulan Desember mendatang ini tidak bisa langsung disuntikan ke warga. Vaksin Sinovac yang telah siap pakai akan lebih dulu dianalisis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom selama kurang lebih 3 minggu atau hingga akhir tahun ini. Setelah dipastikan aman, barulah Bepom akan mengeluarkan izin penggunaan darurat. Diperkirakan setelah mendapat izin penggunaan darurat, vaksin baru akan mulai disuntikan Januari tahun depan. Nantinya ada 6 golongan yang diprioritaskan menerima vaksin ini. Di antaranya tenaga medis, TNI Polri, Toko Agama dan Masyarakat, Aparatur Pemerintah dan Penerima Iuran dari BPJS Kesehatan. Setelah fase pertama vaksinasi 6 golongan ini, warga umum akan divaksinasi kemudian. Sementara itu, vaksin yang masih berupa balok atau bakal vaksin masih harus diproses lebih lanjut di laboratorio Bio Farma. Bakal vaksin untuk produksi sendiri yang nantinya disebut vaksin merah putih ini ditargetkan sampai di Indonesia bulan November ini hingga Maret 2021. Pemerintah akan mengimpor 260 juta dosis balok atau bakal vaksin hingga akhir 2021. Targetnya PT Bio Farma akan mampu memproduksi 260 juta dosis vaksin dari balok tersebut. Bio Farma menjanjikan produksi vaksin merah putih akan terbagi dalam 12 tahap. Tahap pertama produksi akan dilakukan pada bulan November ini, lalu dilanjutkan di bulan Januari 2021 sebanyak 10 juta dosis dan akhir Januari 2021 29 juta dosis. Pada bulan Februari 2021 5 juta dosis, Maret 2021 32 juta dosis, April 2021 21 juta dosis, Mei 2021 20 juta dosis, dan Juni 2021 33 juta dosis.